Diceritakan pada zaman dinasti Ming ada salah satu pendekar pedang bernama Linda Wei yang bekerja pada pemerintah untuk membunuh seorang pembunuh sadis pada saat itu terjadilah pertarungan yang sangat sengit hingga akhirnya penjahat itu dipanah oleh Chai Buto Chai Buto merupakan petugas yang mempekerjakan mereka semua pada saat itu enam teman Dawei meninggal dan Chai Buto menyuruh untuk meninggalkannya begitu saja Sin berpindah ke masa lalu memperlihatkan Dawei saat masih muda saat itu ia selalu berkelana untuk mengasah kemampuan pedangnya hingga pada suatu hari dia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Wanyu yang diganggu oleh berantalan ia pun menyelamatkannya dan mereka pun saling jatuh cinta kemudian menikah nah sejak saat itulah Dawei mulai tak bermain pedang lagi ia mencoba menjalani kehidupan normal layaknya masyarakat biasa namun karena ia tak punya apapun dan yang ia tahu hanyalah main pedang maka ia pun terpaksa bekerja pada Chai Buto tadi meskipun itu ia lakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak ada yang mengetahui kemampuannya itu pada suatu hari ternyata ada seorang pendekar bernama Renzan yang mengetahui kemampuannya dan ia pun menemui Dawei di rumahnya untuk menantang berduel namun berkali-kali Dawei menolak hingga akhirnya Renzan pun menawarkan uang untuk bayarannya singkat cerita pada malam harinya Dawei dan keluarganya makan malam kebetulan stok makanan mereka habis dan hanya bisa memakan bubur yang sangat encer melihat kondisi memprihatinkan itu diam-diam saat istri dan anaknya tidur Dawei pun pergi ke sebuah kuburan untuk memenuhi tantangan Renzai tadi sesampai jadi sana Renzan tiba-tiba menyerangnya untung saja Dawei berhasil menghindar kemudian setelah menerima uang dari Renzan pertarungan pun dimulai dan dengan mudah Dawei pun bisa memenangkannya Dawei pun melepaskan Renzan dan tak membunuhnya lalu singkat cerita keesokan harinya dengan uang itu Dawei pun memasak makanan yang cukup banyak untuk istrinya yang kebetulan sedang sakit tak lama kemudian datanglah Lucian yaitu ketua kelompok pendekar ia adalah seorang duda yang memiliki seorang putra dimana saat itu ia datang membawa makanan untuk istri Dawei yang sedang sakit dan ternyata diam-diam ia juga menyukai istri Dawei itu lalu pada malam harinya Lucian pun mengajak Dawei untuk perampok emas dari seorang pedagang besar di kota itu nah meskipun awalnya menolak Dawei yang terhimpit ekonomi pun akhirnya menyetujuinya singkat cerita Dawei pun pamit pada istrinya dan berangkat untuk perampok pedagang bernama Jin Mantang singkat cerita pertarungan pun terjadi namun saat Dawei berhadapan dengan Mantang ia pun tak sengaja membunuh istrinya kemudian setelah Mantang kalah dan emas ditemukan Lucian pun membunuh Mantang keesokan harinya Dawei mengubur pedang pusaka miliknya dan juga mengubur emas bagiannya kemudian ia berencana untuk membawa keluarganya pindah dari kota tersebut dan meninggalkan kebiasaan lamanya bermain pedang namun di lain sisi Lucian ternyata saat ini akan menjadi pejabat menggantikan Jin Mantang yang semalam ia bunuh sebagai pembisnis utama di kota Taiping tentu jabatan ini akan sangat berarti dimana sebelumnya Jin Mantang merupakan pembisnis utama di kota Taiping dan hal ini akan mengangkat posisi Lucian menjadi lebih tinggi namun untuk meraih jabatan itu Lucian dipaksa harus menyerahkan salah satu temannya sebagai hukuman atas pembunuhan Jin Mantang dan orang yang ia pilih ternyata adalah Dawei sehingga Dawei yang akan pindah pun harus mengerungkan niatnya karena saat itu Chai Buto datang dan menemukan emas yang ia kubur sebagai bukti kejahatan akhirnya Dawei pun ditangkap dan ia dihukum melihat hal ini istrinya pun meminta bantuan Lucian namun semua itu tak dihiraukan dan malah mengatakan jika Dawei akan diasingkan dari kota Taipei ternyata semua ini adalah rencana Lucian untuk mendapatkan istrinya Dawei bahkan ia sampai membayar Renzan untuk membunuh Dawei sehingga cerita keesokan harinya Dawei pun diantarkan untuk diasingkan meninggalkan keluarganya namun di tengah perjalanan Renzan pun datang dan menyerangnya untung saja Dawei yang terpojok tak dibunuh karena Renzan masih berhutang nyawa pada saat pertarungan di pemakaman sebelumnya dimana Dawei melepaskan Renzan begitu saja sementara di lain sisi kondisi kota Taiping kini semakin parah Renzan menjadi pendekar terkuat di sana saat ini sementara Lucian menggantikan mantang dan mereka selalu memeras rakyat kecil hal ini pun terus berlanjut hingga membuat kekacauan meraja lela dan banyak pedagang yang membenci mereka berdua singkat cerita 10 tahun kemudian anak Dawei kini tumbuh dewasa dan menjadi seorang gadis yang sangat cantik begitu pun juga dengan putera Lucian mereka pun kadang menjadi sasaran untuk orang-orang yang membenci Lucian yaitu ayahnya namun saat mereka berdua akan diserang oleh para pedagang tiba-tiba Lucian datang dan menghentikan semua hal itu di sana Lucian pun dikejutkan dengan kabar bahwa mantang ternyata masih hidup dimana setelah peristiwa kelam 10 tahun lalu setelah ditusuk mantang masih bisa bangkit lagi dan selama 10 tahun inilah ia pun menyusun rencana untuk membalas dendam kepada Lucian setelah itu Lucian pun menemui istri Dawei dimana selama ini Lucian lah yang membiayai mereka semua hal itu ia lakukan karena ingin menikahinya meskipun setiap hari ia selalu ditolak lalu pada malam harinya Jin mantang menyewa Renzan untuk membantunya membalas dendam kepada Lucian dan anggotanya yang telah merampok dulu di lain sisi Dawei ternyata juga sudah bebas dari pengasingan ia berjalan di tengah padang pasir dan pulang menuju ke rumahnya sesampainya di rumah mirisnya anak Dawei ini tak mengenalinya sementara istrinya sendiri sangat terkejut dan tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan suaminya seakan mengakhiri penantian selama 10 tahun penuh kesetiaan lalu saat makan bersama betapa Dawei sangat terkejut ketika melihat anaknya bersikap tidak sopan hal itu wajar saja karena mungkin ia ditinggalkan ayahnya dari kecil bahkan saat akan tidur ternyata istrinya saja masih kelihatan kecewa pada Dawei apalagi saat ia teringat Dawei dulu pernah menyembunyikan emas yang menyebabkan ia dihukum akhirnya setelah dijelaskan istrinya pun sedikit tenang meskipun Dawei masih belum mengatakan jika dulu ia telah membunuh orang yang tak bersalah sehingga cerita keesokan harinya ia tak sengaja bertemu Lusian yang sudah menjadi penguasa di kota ini dan mereka pun kini mengobrol bersama saat mendengar nama Renzan Dawei pun teringat dulu ia akan dibunuh oleh Renzan yang disuruh seseorang disini ia pun mulai curiga bahwa Lusian adalah dalang semuanya lalu saat ia pulang disana ternyata ada Asian putranya Lusian yang ingin belajar pedang sementara itu di lain sisi Jin Mantang dan Renzan sudah mulai melaksanakan aksinya orang pertama yang mereka serang adalah Li Fei kabar kematian Li Fei pun menyebar kemana-mana bahkan ada sebuah pengumuman berisi peringatan untuk Lusian dan juga Dawei disertai mayat Li Fei di bawahnya Dawei yang melihat itu pun langsung menemui Lusian untuk mengambil emasnya sesampainya disana Lusian terus membujuk Dawei untuk membantunya namun ia terus menolak hingga akhirnya Lusian pun membongkar rahasia Dawei yang dulu pernah membunuh istrinya Mantang mendengar hal itu istri Dawei pun sangat kecewa dan ia mendukung Lusian agar Dawei mempertanggungjawabkan semuanya lalu setelah itu Dawei pun pergi sambil membawa emasnya dan tidak menghiraukan perkataan istrinya di lain sisi Lusian sendiri mendatangi Chai Buto meminta agar mengirimkan pasukan dan membantunya melawan Mantang namun ia tak diperdulikan beberapa hari berikutnya istri Dawei meyakinkannya untuk melawan Mantang karena takdirnya tak jauh dari pedang sementara Lusian mengumumkan sebuah sayembara dengan hadiah emas untuk siapa saja yang bisa membantunya mengalahkan Mantang jelas disini Lusian sangat ketakutan dan ia tidak ingin terbunuh oleh Mantang namun tak disangka disana ada salah satu anak buah Mantang bernama Tian sehingga pada malam harinya dia pun diam-diam mencuri emas tersebut namun sayang aksinya itu ketahuan dan ia pun ditangkap kemudian Lusian pun dengan begonya merekrut Tian ini untuk melawan Mantang dengan imbalan emas yang dicurinya lalu setelah itu pasukan yang dipimpin oleh Gao Mei pun berangkat sehingga cerita keesokan harinya ternyata pasukan yang dibawa Gao Mei pun kalah karena sudah pasti Tian akan berkhianat dan memilih Mantang saat itulah sikap pengecut Lusian pun muncul ia berencana meninggalkan kota dan menghindari Mantang meninggalkan semua tempat dan anak buahnya namun sebelum pergi ia yang tergila-gila dari dulu dengan istri Dawai pun sempat datang dan berniat untuk membawanya pergi meskipun lagi-lagi istri Dawai ini terus menolak bahkan saat itu karena terus ditolak ia pun memaksanya dan berencana untuk berbuat yang tidak-tidak tanpa sadar pada saat itu ternyata Dawai dan anaknya Asian sedang berada di atas bukit di belakang rumah mereka sedang latihan pedang sehingga mereka pun memergokinya disini Dawai pun menyuruh Asian dan istrinya keluar lalu setelah itu ia pun menghajar Lusian namun semua ini terhenti saat Lusian mengatakan jika Mantang akan mengejarnya kemanapun ia pergi ia pun lalu merelakan istrinya pergi agar ia selamat namun tiba-tiba istrinya itu masuk dan mengatakan jika ia akan terus menemani Dawai sampai kapanpun singkat cerita putri Dawai, Asian dan Lusian pergi mengungsi sementara Dawai bersiap akan menghadapi Mantang dan pasukannya terlihat saat ini Dawai menggali lagi pedang pusaka yang sudah 10 tahun dia kubur ia juga mengasah kembali pedang itu agar semakin tajam sementara di lain sisi Asian memutuskan untuk kembali lagi dan membantu gurunya lalu talam kemudian Lusian juga menyusul anaknya dan berniat untuk mempertanggungjawabkan semuanya terlihat saat ini Jin Mantang, Renzan dan semua pasukannya bersiap menghadapi Dawai pada saat itulah tiba-tiba Asian datang dan pertarungan pun mulai terjadi saat Dawai dan Asian sibuk bertarung dengan pasukannya Mantang menyuruh Renzan untuk segera menghadapi Dawai namun Renzan menyuruhnya menungku sampai saat yang tepat Mantang yang tidak sabar pun akhirnya maju namun secara mengejutkan ia pun malah ditusuk dari belakang oleh Renzan sementara itu Asian yang kewalahan bertarung dengan prajurit kebanggaan Mantang yaitu Tian akhirnya dibantu oleh Lusian yang datang tepat waktu namun setelah itu Lusian dan Asian pun akhirnya dihabisi oleh Renzan kini tinggalah pertarungan antara Dawai dan Renzan mereka berdua merupakan pendekar pedang yang sama kuatnya di kota tersebut akhirnya setelah pertarungan yang cukup panjang kedua pendekar itu pun tumbang di saat terakhir hidupnya istri Dawai pun tiba-tiba datang dan Dawai pun menghebuskan nafas terakhir di pangkuan sang istri lalu setelah itu film ini pun selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati